Keluar pintu tol ini langsung masuk kawasan industri Jawa BK 1 Nah seperti ini ada beberapa orang main di taman Sebelah kiri juga banyak orang jualan, pedagang macam-macam Ada batagor, ada somay, ada gorengan Halo teman-teman, ini saya hari ini mau main ke kawasan industri Jawa BK 1 di Cikarang Tempatnya Cikarang Utara, ya ini saya sudah di pintu keluar Cikarang Utara Jadi sebenarnya kita keluar pintu tol ini langsung masuk kawasan industri Jawa BK 1 Oke, pengen tahu seperti apa Jawa BK 1, ikuti terus Ya ini pintu tol ini kita keluar harus ngetap Dan tarifnya untuk kendaraan pribadi hanya 4500 ya Saya dari arah Jakarta tadi Nah teman-teman ini sebenarnya flyover kita sebenarnya di atas dari Jalan Kalimalang ya Jadi nah ini depan ini sudah mulai banyak pabrik Karena kita sudah masuk ke Jawa BK 1 Kawasan industri Jawa BK 1 Oke, sebenarnya kalau Jawa BK 1 ini Arah masuknya sih banyak sebenarnya Jadi kalau dari tol mau dari Kalau dari Jakarta sih bisa keluar tol itu tadi ya Tol Cikarang Utara Tarifnya 4500 begitu keluar Bisa juga dari kalau nggak lewat tol bisa lewat Kalimalang ada pintu masuknya Dari Jalan Raya Utama Cikarang juga bisa Nah cuma kita tadi lewat tol ya Nah ini ada lampu merah perempatan Oke, mending kita ke kiri dulu Kita lihat kita keliling Nah itu pos pengamanan dari sekuriti kawasan ya Oke, di Jawa BK ini Jawa BK 1 ya khususnya Karena Jawa BK kawasan industri ada 2 Jawa BK 1 juga Ada lagi Jawa BK 2 Nanti berhadapan-hadapan sih sebenarnya Cuma kita akan review Jawa BK 1 dulu Mungkin Jawa BK 2 lain kali Ya ini teman-teman Tadi kita kan dari pintu keluar tol Ke kiri ya Nah ini mentok Kita akan ketemu dengan Cikarang Listrindo Jadi ini plantnya Cikarang Listrindo Terbesar kayaknya Yang di Cikarang ini Jadi dia Perusahaan swasta yang memproduksi listrik Jadi kalau BUMN kan PLN Nah swasta ada Cikarang Listrindo Cikarang Listrindo ini dia menyuplai Industri ya Kebutuhan industri ya Jadi kebanyakan di Jawa BK ini Kebutuhan listriknya disuplai Sama mereka Cikarang Listrindo Sebenarnya nggak hanya di Cikarang sih Di Bekasi juga ada plan Produksi listriknya Cuma saya nggak terlalu tahu ya Dimana posisinya Oke ini sebelah kiri ada Sasa Perusahaan Sasa Inti Tahulah penyedap rasa ya Jadi di Jawa BK1 ini Ada beberapa nama besar Industri besar yang ada di Indonesia ya Seperti Unilever Seperti Unilever Matel Samsung L'Oreal Kau Dan lain-lain lah Banyak Oke ini perempatan yang Kita keluar dari tol tadi Kita dari sebelah kanan itu Kita ambil kiri aja Karena kiri Belok kiri Boleh langsung belok Nggak perlu ikutin secara tampu Kita lanjut aja Nah ini sebelah kiri Kau Perusahaan Kau Dia juga salah satu Perusahaan besar juga Nah Jadi sebenarnya Jawa BK ini merupakan Kota terpadu Jawa BK sebenarnya Jadi nggak hanya kawasan industri Ada juga rumahan Property komersial Rekreasi Infrastruktur Dan lain-lain Dan salah satunya juga Kawasan industri Cuman kalau di Jekarang Ada dua kawasan industri Jawa BK 1 Dan juga Jawa BK 2 Ini sih Jawa BK Perusahaan swasta ya Jadi dia semacam Pengembang gitu Oke ini Perempatan depan Sebelah kiri Kita akan lihat Perusahaan Unilever Unilever ada beberapa Plan ya Disini beberapa pabrik Ini sebelah kiri Untuk Savory Factory Jadi Unilever untuk produk-produk Menyedap rasa mungkin ya Savory Factory Ini ada sungai Sebelah kanan Sebelah kanannya lagi ada Sama jalan Ada pabrik juga Karena ini hari Minggu Jadi Sepi lah Gak terlalu rame Karena Kebanyakan Para staff Di perusahaan Juga libur Mungkin hanya Beberapa perusahaan aja Yang Masih Masuk Karyawannya Dan ini Ya mungkin Gak terlalu banyak Jadi luas lahan Dari Jababeka Property Sebenarnya Mencapai 5600 hektare Totalnya Kurang lebih Informasinya sih Seperti itu Di Cikarang Cikarang ini Masuk Di Kabupaten Bekasi Masih Di Kabupaten Bekasi Oke ini Mentok Kita ke Kanan Nah itu ada Juga Beberapa Pedagang Keliling Nah disini Jalanannya Besar ya Luas Lega Dan juga Untuk Lahan Pertamanannya Juga Lumayan Kita lihat Sebelah kanan Ini ada Pohon-pohon Rindang Ya mungkin Nanti karyawan Kalau misalnya Jam istirahat Mau Istirahat Tiduran Di bawah pohon Ya Bisa Nah biasanya sih Kontraktor Disini tuh Banyak Kontraktor Yang mungkin Lagi ada Proyek Di Perusahaan-perusahaan Yang ada disini Karena jam istirahat Biasanya mereka Enggak Karena di Pabriknya Enggak Menyediakan Tempat Serti Biasanya Kadang Banyak Di Taman-taman Seperti ini Mereka Tiduran Ya karena Rindang Asal jangan Hujan Hujan Kalau hujan Ya Pecek Oke ini kita Putar balik Dah Ini Sebenarnya Ke kiri Bisa Cuma kecil Jalanya Lurus Sana Juga Bisa Itu Kalau Enggak Selap Untuk Keluar Jawa WK Tapi Hanya Untuk Motor Mobil Enggak Bisa Mobil Mentok Nanti Harus Putar Balik Lagi Nah Seperti ini Ada Beberapa Orang Main Di Taman Nyaman Sebelah Kiri Juga Banyak Orang Jualan Pedagang Macem Ada Batagor Ada Some Ada Gorengan Lip Tang Bud Du D D Bl D Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton